Intro Halo calon mahasiswa Indonesia Selamat datang di video tutorial pendaftaran SNMPKM 2022 Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah memiliki akun yang sudah permanen ya Ingat, hanya siswa dengan status eligible yang dapat mendaftar SNMPKM 2022 Eligible artinya sudah didaftarkan oleh pihak sekolah dan memiliki nilai yang lengkap Halaman pertama setelah login adalah profil Dimana dalam halaman tersebut berisi data diri kamu seperti foto, alamat rumah, kontak, serta data orang tua Semua data tersebut diambil dari portal sehingga sudah tidak bisa diedit lagi ya Selanjutnya, klik tombol pilihan Ada beberapa peraturan yang didasarkan pada penjurusan kamu di sekolah Misalnya SMA, MA, atau SMK Di sini terdapat program studi-program studi yang dapat dipilih dan tidak dapat dipilih Untuk program studi yang tidak dapat dipilih Menandakan bahwasannya program studi tersebut tidak sesuai dengan penjurusanmu di sekolah Silahkan memilih satu atau dua program studi yang tersedia ya Jika memilih dua program studi, terdapat peraturan tambahan Yaitu salah satu perguruan tinggi negeri yang dapat dipilih adalah perguruan tinggi negeri yang satu provinsi dengan sekolah kamu Selanjutnya adalah mengenai program studi yang membutuhkan portofolio misalnya jurusan Fakultas Seni Rupa dan Desain atau FSRD Setelah sukses memilih program studi yang membutuhkan portofolio, sistem akan mengarahkanmu ke laman unggah portofolio Sebelum mengunggah portofolio, kamu bisa unduh terlebih dahulu instruksi yang tertera dan membacanya dengan sesama Silahkan unggah portofolio sesuai ekstensi file yang diminta ya Langkah selanjutnya adalah klik tombol simpan Apabila portofolio sudah bisa diunduh, artinya portofolio kamu sudah terdaftar di server kami Kemudian, mari kita klik tombol prestasi Di tahap ini, sifatnya tidak wajib, kamu bisa mengisi maupun tidak Apabila hendak mengisi, maksimal jumlah prestasi yang dapat disempatkan hanyalah 3 buah Dokumen prestasi atau sertifikat yang bisa diunggah berbentuk ekstensi PDF, JPG, maupun PNG Oh iya, jangan lupa untuk mengisi deskripsi singkatnya ya Misalnya, juara 1 lomba melukis tingkat nasional Kemudian, pilih tingkat prestasi yang tersedia Selain itu, klik pilihan individu apabila prestasi lomba tersebut diikuti perseorangan Atau klik kelompok apabila prestasi lomba tersebut diikuti secara kelomp Finalisasi Selamat datang di tahap akhir Jika data yang kamu masukkan dirasa telah sesuai dengan keinginanmu Silahkan klik saya setuju untuk finalisasi Karena setelah mengklik tombol tersebut, data kamu sudah terekam dan tidak dapat diedit kembali Nah, setelah semua tahap ini selesai, kamu sudah bisa mengunduh kartu registrasi Jika calon mahasiswa masih membutuhkan bantuan Dapat menghubungi file center, health desk, atau sosial media LNPT official Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!